Hai guys, welcome back again with me Rowan Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep Dan guys, kali ini kita mau coba untuk menangkap Bessie ya Tapi ada sesuatu yang mengganjal dari dulu pikiran gue guys Ini yang mau gue buktikan kepada kalian Dan sekaligus gue untuk membuktikan untuk diri gue sendiri ya Masalah yang gue maksud disini guys adalah Apakah benar guys untuk monster spot itu guys Gue rada-rada gak percaya ya Apakah benar monster itu spotnya berpindah-pindah setiap hari Sesuai spot yang ditentukan oleh jadwal Entah siapa yang membuat jadwal itu dulu guys Gue share-share aja ya Dan kali ini gue mau buktikan kepada kalian Sekaligus kepada diri gue sendiri Hari ini spotnya sebenarnya adalah di spot 4 guys Dan karena hari ini katanya spotnya di spot 4 Gue mau coba guys mencari si Bessie di spot 1 guys Apakah gue akan bertemu dengan Bessie di spot 1 juga Walaupun hari ini dijadwalkan spotnya adalah di spot 4 Mari kita bersama-sama membuktikannya guys Gue akan coba untuk mencari Bessie selama 1 jam di spot 1 ini Yang dimana biasanya kita kebanyakan bertemu dengan sampah guys ya Alright kita cast and reel atau cast and wait disini setelah gue nanti Pokoknya kalian terima beres aja Kita percepat videonya sampai gue bertemu dengan Bessie Alright let's go we do this Oke guys percobaan pertama Di kloter pertama gue gak dapet Bessie ya Oke dapetnya ya yang seperti ini aja Mungkin kalian yang baru bermain game ini mencari barang ini Kalian bisa temukan di spot 1 nya Bessie Oke let's go kita lakukan lagi cast and reel di Great Lake Spot 1 Bessie Let's go we do this guys Bessie Guys kloter kedua masih belum mendapatkan Bessie gue Belum ketemu sama sekali dengan Bessie ya Kita dapetnya berang-berang malah disana sama bagi cot dan kacamata dan botol plastik Mungkin kalian yang memerlukan ini bisa menemukan ini di spot 1 Bessie guys Gue putus pancing tadi guys Kita beli carbon root ya Kita langsung saja mencari Bessie lagi kembali ke Great Lakes Let's go we go to the third try Kloter keempat guys Oh iya guys Jangan lupa menggunakan Lure Bessie Gue udah menggunakan Lure Bessie guys Karena sudah menangkap 10 Bessie Dan akhirnya gue mendapatkan Lure nya Bessie ya Seharusnya dengan menggunakan Lure ini Gue lebih cepat bertemu dengan Bessie guys Di spot ini ya Kalau memang spot berpindah itu hanya mitos Tapi gak tau guys ya Kita coba saja lagi untuk menggunakan Lure ini Mencari Bessie di spot 1 Alright let's go we do this Oke kloter keempat guys Masih saja gue belum mendapatkan satu pun Bessie Walaupun sudah menggunakan Lure nya Bessie ya Oke masih baru kloter keempat guys Gue belum masih percaya Kalau spot berpindah itu benar Oke kita lakukan lagi guys Sampai gue bertemu dengan Bessie Di spot 1 itu ya Guys masih gagal juga Ini percobaan ke 5 ya Wah masih saja dapatnya cuma sampai ini Malah dapatnya kayak gini doang guys Oke kita coba saja lagi lanjut guys ya Sudah hampir sejam ini Sub indo by broth3rmax Alright percobaan ke 6 Masih saja dapatnya cuma sampah Di spot 1 Bessie guys Dan gue dapet 1 Maski dan 1 Lele Oke jangan menyerah guys Kita buktikan kalau spot berpindah dari monster Itu hanya mitos guys Kita coba lagi guys Mencari Bessie di spot 1 Walaupun sebenarnya teman-teman di discord Bilang dia sekarang adanya di spot 4 ya Percobaan ke berapa ini Ketelapan atau ketujuh tadi Ketelapan kayaknya Pokoknya antara itulah Masih belum guys Dapetnya Lele dan Ikan-ikan kecil dan sampah saja Oke Kita lanjut guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya Guys Masih saja belum dapet Bessie Sudah berapa kali ini Percobaan ke 9 ya abis ini Oke Dapetnya Ikan-ikan kecil ini aja guys Alright Blotter kalau nggak salah ini guys Oke Kita jual Langsung to the next try guys Guys Percobaan ke 10 Sudah nggak kuat gue Gue mencari sampah jadinya guys Di spot 1 Bessie ini guys Sama sekali gue nggak bertemu dengan Bessie ya Bagaimana ini Apakah harus gue akui Gue harus pindah sekarang ke spot 4 guys Kita buktikan guys apakah benar Jika memang benar Jika memang benar Tidak dapat-dapat di spot 1 Mungkinkah benar guys Spot monster itu Emang berpindah setiap harinya guys Kita sekarang menuju ke spot 4 ya Dimana teman-teman discord Menunjukkan Jadwalnya Bessie Emang muncul di spot 4 guys Kali ini guys ya Oke Kita menuju ke spot 4 Habis ini guys 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 Senging Gue tadi agak sibuk ya Jadinya Gue dapet For lift clover Atau Temporary luck Sudah kepake setengah Sekarang gue coba Memakai Temporary luck ini Di spot 1 guys Jadi biasanya Gue nyari Bessie ini Sampai Nggak sampai 20 menit lah Udah dapet guys ya Kita coba sekarang Menggunakan Temporary luck Di spot 1 Masih menyangkal gue guys Untuk mencari Di spot 4 Kita coba dulu Di spot 1 ya Apakah bisa Mengenapetkan Bessie Walaupun hari ini Jadwalnya tidak disini Tapi gue mau pindahkan Dulu ini guys Ada Kayu disini guys Kita pindahkan ya Biar gue nggak ambil Masuk bag Nanti Jualnya nggak Beberapa Koin gue dapet kan guys Paling 12 koinnya Harga Kayu Jadi nggak Untung lah Kalau baliknya Dapet kayu Jual kayu 12 koin Gue pindah aja Dengan cara seperti itu ya Dan sekarang kita lanjut Untuk mencari Bessie di spot 1 Untuk menyangkal Spot Harian yang berpindah-pindah Oke kita coba saja Apakah harus gue akui Tadi juga gue mau akui Tapi tiba-tiba gue ingat Apa Apa bisa dengan Temporal Dapat di spot 1 Gue baru kepikiran Seperti itu tadi guys Oke Sekarang gue balik lagi Ke spot 1 Atau langsung saja Gue ke spot 4 guys Alright Kita pikirkan lagi Bagaimana ini Apakah gue harus Menyerah sekarang Dan Mencari di spot 4 Alright Wait for it Wait for it Sebentar Kita langsung saja guys Ke spot 4 ya Gue udah Capek kali guys Nyarinya di spot 1 Gak dapet Satupun BSI Ini udah hampir 2 jam Gue nyari Walaupun tadi Sempat jeda ya Ada kegiatan lain Alright guys Kita cast and reel Di spot 4 ya Apakah benar Ya harusnya Kalau teman-teman di discord Bilang di spot 4 Ya pasti dapet di spot 4 guys Jadi benar guys Nantinya Oke kita akui Nanti saja Setelah gue mendapatkan BSI ya Kita menggunakan Lurnya BSI Apalagi pakai ini guys Makin cepat Gue bertemu dengan BSI guys ya Oke Alright Akhirnya BSI Ketemu juga guys Tapi emang bener lah ya Emang mungkin Bentar Lepas nanti ini Wait Oke Kecil banget guys Barnya Udah lemes gue ini Kelamaan nyari BSI Gue mencari di tempat Yang gak ada ikannya Yang gak ada BSI nya Gue cari guys Anjing Anjing-anjing di ujung Oke Alright Oke Dikit lagi Enggak sih Mesti jauh ini Kalau BSI Gue bisa kontrol guys Pedro dan Kraken Gue masih grogi Ini mah Kayak temen main Ini Udah biasa ketemu Alright Menjauh lagi Gak apa-apa Yang penting Masih bisa Kontrolnya Oke Besi mah gak masalah Kalau lebih Perfect bar nya guys Tapi kalau Pedro dan Kraken Itu udah Menghilang guys Makin dikit lagi Makin dikit lagi Wait 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 Anjing Last one Alright Oke Jadi Akhirnya ya Dapet BSI Di spot 4 Sesuai Jadwal Berpindahnya Spot harian Monsternya guys Jadi bener guys Setiap hari Gue harus mengakui ini Setiap hari Emang Berpindah guys Spot monster Di game ini ya Sesuai jadwal Yang diberikan Dari siapakah Itu gue gak tau Alright Kita coba Cari lagi satu guys Apakah bisa Mendapatkan dua Hari ini Harusnya bisa ya Apalagi gue Menggunakan Temporary luck Masih bisa gak Terdapat satu lagi Ini guys Alright Emang beneran Disini guys Spotnya Hari ini guys Mau gak Mau Harus cari Disini guys Jadi kalau kalian Mau mencari spot monster Kalian tinggal Intip aja Di discord Dimana orang Menemukannya Hari ini Jadi gak usah Ngebak-ngebak Gabung aja Langsung di group Discord Gamenya Dan kalian Bakalan dapet Info-info Tentang monster Yang ada Di gamenya Hari ini guys Wait Wait Lepas nanti Ini besi gue Ngomong mulu Fokus aja Nah kan Nah kan Merah Koblok Koblok Alright Alright Oke Anjing kok Susah Aduh Kabur Kabur Tenang guys Tenang Gue bisa Mengatasi ini guys Sama besi Udah Ngesis gue Ngesis Ngebro gue Alright Kabur Gak kabur Ini Walaupun udah Di ujung Lingkaran ini Tenang guys Gue bisa guys Believe me dude I can do this I can do this Anjing merah Alright Guys Pake carbon root Lama kali Nariknya guys Sempurna 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 Anjing Udah kayak rokok Anjing Sempurna Kok disana mulu guys Gak berkembang Ini guys Gak narik Lebih Dekat ini Oke Yang penting Disanaan guys Kita tunggu Sampai monsternya Kolangkaling Apaan kolangkaling Sampai monsternya Melemah Sendiri guys Ini kayaknya Emang guanya Yang cukup Gue ngerilnya Susah Kali guys Oke Sudah ada Perkembangan Gue Lagi dikit Sampai di tengah Weto Weto Oke Gue kehilangan Kontrol Di awal Tadi guys Oke Bisa Bisa Tenang Saja Cuma Besi Ini Alright Lagi Dikit Guys Lama kali Gue Ini Salah Carbon root Bukan salah Gue Ini Alright Come on Sudah Kelar guys Alright Dapet besi Bintang 1 lagi Padahal Lama kali guys Gue Ngerilnya ya Oke Kita balik Kemarin abai Tapi sebelum itu Gue nyari lagi satu ini Ikan apapun nanti Yang gue dapatkan Kita Percepat aja Videonya Oke Finally guys Dan Akhirnya Gue Aku Emang Bener Jadwal Harian Untuk Monster itu Memang Berpindah Pindah Gue Dapet Dua Besi Dengan Temporal Lug Di Spot 4 Hari ini Spot 1 Mungkin Besok Baru Berpindah Guys Spot Besinya Oke Mungkin Ini gak Gue Jual Kita Jual Yang Kecuali Besi Gue Simpen dulu Besi Gue Berantakan Guys Di Lockbox Kita Jadi Peternak Besi Disini Guys Bentar Ikan hiunya Nanti Susah Gue Cari Gue Biarin Ajalah Dulu Di Lockbox Ikan Ikan Hiunya Susah Guys Nyarinya Sekarang Realnya Kecil Gue Pesimis Yang Gue Buang Kayu Aja Mungkin Atau Gue Buang Ikan Paus Nya Ngapain Gue Simpen Dua Killer Whale Kita Buang Saja Oke Kita Simpen Satu Aja Di Lockbox Ngapain Banyak Banyak Killer Whale Bintang Dua Ini Bintang Dua Juga Yang Lebih Berat Yang Mana Ini Lebih Berat Guys Alright 200 Kilogram Oke Kita Jual Killer Whale Harganya 47 Koin Gak Jelas Ikan Sebesar Itu Harganya Cuma 47 Kilogram 47 Koin Doang Goblok Oke Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Dan Thank You For Watching And Don't Forget To Like Comment And Subscribe And See You Guys In The Next Video Bye And Have A Good Game See You Guys